running text ukuran 69 x 21 cm cahaya warna led itu kuning ya dimana penggunaan lampu led dengan ukuran pixel 64 ke samping dan 16 ke bawah ya setting bisa dilakukan dengan penggunaan software kita bisa ganti secara mudah kemudian untuk koneksi communication settingnya menggunakan USB flash disk ya kita akan coba melakukan penyettingan untuk USB nya Oke setting running text ukuran 69 x 21 cm cahaya warna merah cahaya warna kuning kita akan coba membuat animasi panah berjalan ya di sini menggunakan software led layer 6.0 yang biasa kita gunakan kemudian untuk review ini bisa kita geser ya untuk langkah awal kita lakukan mode setting disini kita pilih setting kemudian led parameter setting masuk ke passwordnya 888 kemudian kita enter atau Oke communication setting kita pilih USB kemudian pindah ke basic setting di basic setting di sini yang perlu kita kita berubah adalah boot in modul me pilih dengan nomor 1 keterangan P10 red communication ya ini 36 kali 16 nomor 1 P10 red kemudian untuk number width dan number height untuk ukuran 69 kali 21 cm number width nya ini dua kemudian number height nya itu satu sehingga menghasilkan poin 64 dikali 16 untuk pikselnya kemudian di set setelah kita set masuk ke back disini ya kemudian di bagian program satu di preview ini bisa kita perbesar untuk ukurannya ya ini bisa kita geser ya kemudian untuk tulisan disini kita bisa hapus terlebih dahulu kemudian pilih klik kanan pada program pilih at area disini ada single line text nah kemudian disini ini teksnya sudah area nya terbuat ini bisa kita perkecil kemudian kita perbesar kemudian untuk pembuatan panah kiri kekiri kita hanya perlu memasukkan tanda panah ya kemudian kita atur untuk penggunaan fontnya di sini ada banyak font yang bisa kita pilih saya coba penggunaan msp minco ya untuk ketebalan bolt bisa kita atur kemudian untuk size dari font itu bisa kita atur ini saya buat di angka 16 ya di sini ada keterangan speed kecepatan ya kecepatannya ini bisa kita atur jika dirasa terlalu cepat bisa kita atur ke angka yang lebih tinggi kemudian disini ada style end to end ini untuk melakukan pengulangan terus menerus dari awal ke akhir jika kita hilangkan ancetang end to end disini maka akan berjalan sesuai dengan jumlah panah yang kita buat sampai dengan habis kemudian dia akan muncul kembali ya ini kita coba end to end kemudian untuk proses penyimpanan kita sediakan USB ya USB masukkan ke dalam komputer ya kemudian kita klik icon USB disini ya kemudian disini ada akan muncul removable disk sebagai flash disk yang sudah kita masukkan kemudian kita pilih import ya setelah kita import disini ada keterangan data import Udisk success setelah sukses kita bisa cabut USB kemudian memasukkannya ke dalam running text dalam keadaan menyala untuk melakukan transfer data untuk USB ini dari USB yang sudah kita sediakan ini kita akan masukkan dalam kondisi running text menyala disini ada USB USB input ya dimana kita masukkan flash disk yang sudah kita setting ke dalam USB ini kita tunggu sampai dengan mode OK setelah OK kita bisa cabut untuk flash disknya dimana settingan sudah masuk ke dalam memori ya settingan yang sudah dimasukkan ini tidak akan berubah sampai dengan kita melakukan penyettingan ulang penggunaan flash disk dengan settingan yang berbeda untuk proteksi dari lampu ini ini IP65 rainproof jadi terkena hujan dan panas itu tidak masalah aman kemudian juga berjaminan garansi satu tahun ya dengan cahaya warna LED warna kuning Oke ketika di sini kita akan melakukan penyettingan kemudian kita akan melakukan penyettingan kemudian kita akan melakukan penyettingan kemudian Terima kasih.